Nama aku Dinda Atvena Aku membuat karya yang berjudul Agoraphobia Ini berkolaborasi dengan Gisela Suara Gita Dan ini intinya sih membicarakan tentang ruang publik dan keamanan berada di ruang publik itu sendiri Kalau dari ide awalnya sih Justru datangnya pas lagi dalam proses residensi itu Aku lagi jalan menuju mes dari rumah Tapi saat itu aku ngerasa banyak orang yang memperhatikan aku di jalan Dan ngerasa jadi tontonan orang aneh Dan membuat aku itu perasaanku itu ngerasa terintimidasi Dan dari situ aku punya ide kalau untuk dituangin jadi satu karya Karena buatku itu menarik untuk dibahas lebih lanjut dan itu jadi penting Dari situ aku tertarik untuk men-challenge diri aku sendiri untuk luar dari bikin hasil karya foto image Dan aku mencoba eksplorasi lewat video dan bekerja melalui outputnya lewat digital frame Dan buat aku tuh menarik juga karena medianya itu Aku gak familiar jadi aku masih harus belajar lagi gimana cara untuk eksplor Convert video dari digital video dan size-nya juga Aku mempelajari tentang gestur-gestur mata Pandangan-pandangan seperti apa yang menurut aku itu cukup merepresentasikan dalam suatu karya ini Jadi aku mengajak beberapa orang untuk direkam matanya Dan prosesnya itu menarik juga sih pada waktu aku melakukan syuting itu sendiri Aku pikir untuk supaya bisa di direct yang lebih enak itu Mimik wajah itu secara keseluruhan juga harus acting gitu jadinya Acting bukan dari matanya aja jadi biar lebih kerasa Lalu dan dari sini dari ide ini tuh berlanjut akhirnya sampai ke Gisa punya ide lagi untuk mengembangkan fotografi secara lisan Jadi setelah diuraikan melalui instalasi ruang ini Dia kepikiran untuk menggunakan audio sebagai fotografi lisan Dan ada lampu sorot di tengah itu sebagai lampu panggung gitu lampu sorotan Jadi aku ingin mengajak audiens untuk yang masuk ke dalam ruangan itu merasakan perasaan aku ketika berada di ruang publik Jadi ruang instalasi ini ruangan hitam ini sebenarnya simulasi tentang ruang publik itu sendiri dan perasaan aku pada saat aku berada di dalamnya Aku banyak bergerak di bidang fotografi khususnya fotografi panggung Dan khususnya di komunitas hardcore punk di Jakarta dan Indonesia Kalau untuk dari kerjaan sih banyak juga dari majalah atau freelance atau foto-foto profil Terus sempat juga untuk jadi cover maksimum rock and roll dan jadi kontributor maksimum rock and roll di majalah dan online juga Sempat pameran juga fotografi di Swedia Nah justru itu aku karena kebanyakan bergerak di foto image still Image still foto tidak bergerak Dan aku pengen explore di bagian videonya jadilah instalasi ini melalui video dan ruangan Kesan-kesan aku selama residensi ini sih sangat menyenangkan banget sih Prosesnya bukan cuma belajar aja tapi juga mengenal satu sama lain Jadi pertemanan juga dan proses mencari ide dan mengolah ide itu menjadi satu karya itu buat aku yang menarik Dan proses mentoringnya juga lucu-lucu gimana gitu Ada rese-rese-nya ada ngeselin-ngeselinnya juga Tapi ada satu masa yang kita ngumpul bareng dan diskusi bareng Mabuk bareng Itu salah satu pengalaman buat aku yang lucu dan seru Harapan aku untuk kedepannya Untuk dari pengelolaan karya Aku pikir ini bisa-bisa diterusin untuk kedepannya lagi ya Jadi kayak kalo misalnya mau bikin karya itu Prosesnya itu seperti apa dan aku banyak belajar dari sini Dan mungkin kedepannya lagi kalo misalnya aku mau bikin karya lagi Mungkin aku bisa belajar dari apa yang udah aku dapet Dan semoga dari mes Bisa 10 tahun lagi bakal ada yang selanjutnya Bisa 10 tahun lagi bakal Terima kasih